Saksi Ibu N membantu korban Ibu waktu itu mengucapkan apa kepada anak? Jadi saksi Ibu N meminta kepada anak Agi untuk pahanya ditaruh di bawah kepala korban Jadi, tapi tidak mau? Dia menjawab apa Bu? Oh, baik Oke, oke Oke, Ibu, Ibu, tolong bantu diucapkan lagi yang Ibu ucapkan Tolong bantu itu, bisa? Bisa tolong? Oke Ibu, kemudian pada saat momen ini Ibu saksi N meminta kepada anak Agi dengan ucapan seperti ini Boleh, kamu tolong kasih kepada kamu ke bawah kepala saya? Tolong kamu bantu kasih paha kamu di bawah kepala seperti bantal Di bawah tangan saya seperti bantal Tapi anak Agi diam saja hanya membantu dengan menggunakan tangan Silahkan tangannya Ya, silahkan momen ini diambil Di saat bersamaan saksi Bapak R tiba Bapak R Ya, Bapak disini Ya, disini Tapi harus terlihat Ini saksi Bapak R tiba di saat bersamaan Di belakang ya Pak Jadi saksi Bapak R ini tiba beberapa saat setelah saksi Ibu N Ya, silahkan didokumentasikan Sudah? Ibu boleh dilepas Boleh dilepas dulu Ya, boleh dilepas tapi Ibu tetap disana Adekan selanjutnya Datang Dua orang Tiga sekuriti lagi Tiga sekuriti lagi secara Bersamaan Kemudian diiringi Di saat bersamaan Saksi N meminta kepada saksi Rudy Untuk mengambil mobil Guna mengevakuasi korban Ya, Ibu Ya, Ibu masih disini Ibu masih disini Ibu masih disini Betul Kemudian di saat bersamaan Pak Rudy Di sini Sudah berkumpul Lima orang saksi sekuriti Padang Padang Oke Oke, silahkan disampaikan Mohon bantuan Ketika saya lari dari Di Sipir Saya tunjuk pelaku Saya tanya Siapa kamu? Ngapain kamu disini? Saya pemilik rumah itu Kamu-tamu gak diundang Kamu ngapain disini? Terus Begitu saya tahu ini David Saya langsung tanya Kamu ngapain teman anak saya? Sampai bunjuk begini Dia bilang Dia melecekkan adik saya Tantong Sampai bunjuk Sampai bunjuk Sampai bunjuk Sampai bunjuk Lepas laut Adekan selanjutnya.